Intro Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu Anak-anak tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Maret ini Nah, kita akan mengawali minggu ini dengan renungan pagi dulu ya Kita akan menyanyi bersama-sama dengan lagu Gilah Ro'ala Adat Bila Ro'ala Adat Terima kasih Bila Ro'ala Adat Di dalamku Bukan menari Bukan menari Bukan menari Bila Ro'ala Adat Bila Ro'ala Adat Baiklah anak-anak, mari kita akan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Atas segala kasih setia-Mu bagi kami Sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami Dan pagi ini Tuhan Kami mau siapkan hati kami Untuk menerima firman-Mu Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan memberkati kami Kami mau siapkan hati kami Dan hidup kami Kami serahkan ke dalam tangan kuasamu Terima kasih ya Tuhan Engkau yang menyucikan hati kami Pikiran kami Untuk kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memimpin Kiranya damai sejahteramu Menyertai kami semuanya Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Mari anak-anak Kita akan siapkan hati kita Pikiran kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Dengan satu pujian Mengikut Yesus keputusanku Kuta ingkar, kuta ingkar Selamanya Yesus tetapi Yesus Melikult Yesus keputusanku Melikult Yesus keputusanku Melikult Yesus keputusanku Kuta ingkar, kuta ingkar Melikult Yesus keputusanku Merikult Yesus keputusanku Merikult Yesus keputusanku Kuta ingkar, kuta ingkar Melikult Yesus keputusanku Keputusanku Memikuti Yesus Keputusanku Memikuti Yesus Keputusanku Ku tarikkan Ku tarikkan Anak-anak setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Mari kita lanjutkan dinami kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 7 Tema kita hari ini adalah Rok Kudus Penolongku Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun dari kamu yang bertanya kepadamu Kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu Sebab itu hatimu berduga cita Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jika aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jika aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Demikian firman Tuhan Anak-anak Ada cerita tentang Nina Nina ini sedang merasa takut Sedih dan bingung Ketika dia mendengar bahwa Papa dan mamanya ini Akan pergi keluar kota beberapa hari Nina merasa takut Karena dia membayangkan Dia akan sendirian di rumah Nina juga merasa bingung dan sedih Ketika dia membayangkan Siapa nanti yang akan menemani Nina Dalam pembelajaran daring Biasanya papa dan mama Nina yang menemani Anak-anak papa dan mama Nina Tentu tidak ingin meninggalkan Nina sendirian Namun mereka juga tidak bisa Untuk menolak tugas kantor yang diberikan Melihat ketakutan dan kesedihan Yang dialami oleh Nina Papa dan mama ini Meminta tolong kepada kakek Dan juga nenek Nina Untuk menemani Nina Selama mereka pergi Jadi Nina tidak lagi Merasa takut Ataupun bingung dan juga sedih Ketika papa dan mama Pergi keluar kota Nah anak-anak yang dikasihi Dan juga mengasihi Tuhan Yesus Rasa takut dan juga bingung itu Juga dialami oleh Para murid Yesus Para murid ini bingung Ketika mereka mendengar Bahwa Yesus ini akan meninggalkan mereka Mereka berpikir Apa yang akan terjadi Kepada mereka Jika Yesus pergi Karena selama ini Yesus bersama-sama dengan mereka Mereka jadi takut dan bingung Bahkan ketakutan dan kebingungan itu Tidak hanya berlangsung sebentar Tetapi lama Yesus yang melihat ketakutan Para muridnya Tentu tidak tinggal diam Tuhan Yesus sudah memikirkan solusi Untuk para murid Nah Tuhan Yesus memberikan solusi Yaitu roh kudus Solusi yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini Bukannya meniadakan Atau melepaskan kesulitan Yang nanti akan murid-murid alami Tetapi roh kudus Yang nanti akan diutus oleh Tuhan Yesus Itu akan menghibur Dan menolong mereka Selama mereka mengalami kesulitan Seperti Nina Dan juga murid-murid Yesus Kita pasti juga pernah mengalami Hal-hal seperti itu Kita pasti pernah bingung Dengan pelajaran yang semakin banyak Atau tugas-tugas sekolah Yang belum kita selesaikan Kita jadi bingung Kita jadi sedih Tetapi anak-anak Jangan lupa Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Karena Tuhan Yesus Telah mengutus Sang penolong untuk kita Yaitu roh kudus Roh kudus Mungkin tidak menyingkirkan Ketakutan atau kesedihan Yang kita alami Tetapi roh kudus Tuhan Yesus akan menyertai kita Dan juga memampukan kita Untuk melewati masa-masa sulit Yang kita alami Maka anak-anak Jangan lupa Bahwa Tuhan selalu beserta kita Demikian Demikian Untuk menanggapi Tuhan kami mau berterima kasih Untuk sapaan firman Tuhan hari ini Melalui firman Tuhan hari ini Kami mau yakin dan percaya Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan mengutus roh kudus Untuk menghibur dan menolong kami Ya Tuhan Tolonglah kami Tuhan Untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh Walaupun dalam pembelajaran daring Kami tahu bahwa dalam pembelajaran ini Kami melalui banyak tantangan Kadang kami bosan Dan kadang kami terkendala jaringan Namun Kami sungguh Mau Tuhan untuk belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan kami juga mau bawa Di dalam doa Untuk papa dan mama Untuk kakak dan adik Kiranya Tuhan berkati dan lindungi mereka Kami juga mau berdoa Untuk pekerjaan papa dan mama Kiranya Tuhan memberkati Pekerjaan papa dan mama Sehingga apa yang dikerjakan oleh papa dan mama Dapat menjadi berkat bagi keluarga Tuhan kami juga mau berdoa Untuk sekolah kami SD Kristen Petra 12 Kiranya melalui segala kegiatan Yang diadakan di sekolah Nama Tuhan dimuliakan Demikian Tuhan Seru doa kami Yang kami naikkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Anak-anak Sebelum kita mengakhiri RINAMI Pada pagi hari ini Mari kita menguji satu pujian dulu Yang berjudul Ada Satu Sobatku Ada Satu Sobatku Yang sejak Kau pernah RINAMI Tingkatkan dirimu Di waktu aku surah Waktuku sendirian Dia selalu menemani dirimu Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghidur hatimu Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghidur hatimu Ada satu sobatmu yang sedia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah, waktu sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus, namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatimu Namanya Yesus, namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatimu Demikianlah Nana Renami pada pagi hari ini Salam sehat Tuhan Yesus membekati Namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatimu Namanya Yesus yang menghibur hatimu